Dalam rangkaian Festival Samin 2023, dengan kegiatan Ngan Suh Kawruh Samin yang ke-7, dengan mengusung tema Nungga Semima Nunggalih Roso Ucaplen Laku, kegiatan tersebut diadakan di Balai Budaya Samin, Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kejamatan Margomulyo, Bojonegoro, pada Sabtu 5 Agustus 2023. Ngan Suh Kawruh yang ke-7 sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kali ini tanpa adanya sesepu Samin, yaitu Mbah Harjo Karti. Beliau sudah tutup usia pada beberapa bulan yang lalu. Turut hadir dalam kegiatan yakni Camat Margomulyo, Kepala Desa Margomulyo, Ketua Pengadilan Agama, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerhati Samin, Siswa-siswi SD dan SMP Negeri Margomulyo, Siswa-siswi SMA Negeri Ngerahu, Mahasiswa Isi Jogja, Dosen Isi Jogja, Kange dan Yuni Bojonegoro, serta semua sedulur sikap Samin yang ada di Jawa Timur. Rangkaian acara festival Samin dengan kegiatan Ngan Suh Kawruh, bertema Nunggak Semi Manunggaling Rosso Ucaplan Laku itu, adalah cita-cita dari Mbah Harjo Karti sebelum meninggal dunia. Jadi, jangan sampai anak cucu Samin punah dan harus berkembang serta terus bersemi. Sementara itu, Bambang Sutrisno generasi kelima dari penganut ajaran Samin kepada JKTV mengatakan, bahwa Ngan Suh Kawruh yang bertema Nunggak Semi adalah cita-cita dari Mbah Harjo Kardi, yaitu penganut ajaran Samin generasi keempat. Nunggak Semi yang artinya sesepuh sudah punah, semoga ayang muda jangan sampai punah. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, yaitu kegiatan festival, rangkaian kegiatan festival Samin yang ketujuh, kegiatannya yaitu Ngan Suh Kawruh. Untuk tema festival tahun ini, kita mengambil tema Nunggak Semi Manunggaling Rosso Ucaplan Laku. Jadi, gini, cita-cita-cita-nya, semenjak kepergian beliau Mbah Harjo Kardi, generasi yang keempat pengennya, kita ajaran Samin ini tetap Nunggak Semi, jangan sampai punah, meskipun yang sepuh sudah meninggal dunia, semoga yang muda bisa melanjutkannya. Bagaimana cara bisa Nunggak Semi, kita harus menyatukan rasa, ucap, dan laku. Jadi, pikiran kita, terutama pikiran kita yang kita tata, setelah kita berpikir, kita ucapkan. Nah, yang kita ucapkan itu harus sama dengan apa yang dipikirkan, yang diucapkan harus diwujudkan dalam sebuah perilaku. Jadi, kalau itu sudah diterapkan, menyatu, menunggal, maka secara otomatis pasti bisa Nunggak Semi. Karena itu sudah mendara daging, itu sudah menyatu dengan jiwa kita. Dari Pejonegoro, Aji Heri Susilo, Jika TV melaporkan.